Pemirsa Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menghadiri upacara peringatan Hari Pramuka G-56 yang diselenggarakan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka di lapangan utama Bumi Perkemahan, Cipubur, Jakarta Timur. Presiden meminta gerakan Pramuka harus memaknai cara kreatif dan kekinian untuk menanamkan rasa cinta tanah air dalam diri setiap anggota Pramuka. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo yang dijadwalkan hadir pukul 9 namun tiba lebih awal dan langsung menuju barisan peserta upacara yang berasal dari seluruh Indonesia. Tampak beberapa peserta upacara istara saat didatangi Presiden Jokowi. Beberapa peserta di antara mereka juga tidak melewatkan kesempatan untuk berfoto bersama orang nomor 1 di Republik ini. Dengan mengenakan baju Pramuka lengkap, Presiden Jokowi menjadi pembina upacara yang langsung membuka Raimuna Nasional K-11. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi, Ibu Negara Iryana Jokowi, Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Adi Yaksa Daul, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selain itu hadir pula Panglima TNI Jentral Gatot Nuromantio, Kapolri Jentral Polisi Tito Karnavian, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam pidatonya Presiden Jokowi Dodo berpesan agar gerakan Pramuka harus melakukan terobosan, tidak berpikir linear, terjebak rutinitas, dan monoton, positif, dan yang produktif. Presiden Jokowi mengatakan gerakan Pramuka harus memakai cara-cara yang kreatif, cara-cara kekinian, cara-cara yang dekat dengan generasi, milenial, untuk menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air di dalam diri setiap anggota Pramuka. Kepala Negara meyakini generasi muda Indonesia merupakan generasi yang unggul, generasi yang hebat, generasi yang kreatif, generasi petarung, dan bukan generasi pecundang. Presiden meminta agar para anggota Pramuka terus berkreasi, berkarya pada wadah gerakan Pramuka. Walaupun usaha gerakan Pramuka semakin bertambah, tetapi semangatnya harus tetap mudah, selalu produktif dalam berkarya, inovatif, dan kreatif. Harus selalu produktif dalam berkarya, harus inovatif, harus kreatif, harus selalu menjadi yang terdepan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi garda terdepan perubahan di negeri kita yang kita cintai ini. Karena ingat, Pramuka itu adalah raja muda karana, yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Sementara itu, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Adi Yaksa Daud menyampaikan, Pramuka merupakan salah satu organisasi pertama yang mengadakan pelatihan membuat video dengan telepon genggam kepada para anggotanya. Pramuka sekarang tidak hanya sekedar menjadi konsumen informasi, tetapi menjadi produsen informasi dan inilah spirit gerakan Pramuka di era digital. Keberadaan gerakan Pramuka sangat baik di dunia sosial maupun dunia nyata bukan hanya untuk Pramuka namun untuk seluruh masyarakat. Selaku Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, ia berharap gerakan Pramuka harus terus diberi ruang serta dukungan guna merealisasikan visi dan misinya ke depan. Menurut Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, mencapai usia 56 tahun bukanlah waktu pendek untuk membuktikan gerakan Pramuka telah memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan di Indonesia dan semangat tersebut tidak akan pernah pudar. Dimanapun berada, agar tidak ragu-ragu lagi memberi kesempatan sekaligus dukungan kepada anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan keperamukaan di rungus depannya masing-masing. Hadir yang saya cintai, kenikmatan yang terbesar yang Tuhan berikan setelah keimanan adalah tanah air Indonesia. Ulangi, kenikmatan terbesar yang Tuhan berikan setelah keimanan adalah tanah air Indonesia. Pembacara ke-56 Pramuka yang digelar di Cibur, Jakarta Timur dihadiri juga oleh Ketua Kewarda Papua Barat periode 2017-2022 Domingo Semana Jan. Pada upacara Pramuka ke-56, penghargaan tertinggi lencana melatih gerakan Pramuka juga diberikan kepada tokoh-tokoh yang berjasa untuk kemajuan Pramuka dengan memberikan bantuan moral dan material serta finansial untuk kemajuan gerakan Pramuka di wilayahnya. Upacara Pramuka ke-56 turut dimeriahkan dengan penampilan aksi dari anggota Pramuka se-Indonesia Dalam kesempatan tersebut, peserta Pramuka asal Papua dan Papua Barat menunjukkan tarian ada di depan Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Yosef Nunaki mengabarkan Pemirsa informasi tadi mengakhiri program Tidakaswari News hari ini, kami juga menginformasikan untuk Anda sekarang Anda telah dapat menyaksikan seluruh liputan lengkap kami pada situs Kaswari Channel di Youtube. Akhirnya mewakili segenap rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Wattopan Soron, mohon pamit. Sampai jumpa dan salam ke-sarai channel. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam ke-sarai channel. Sampai jumpa dan salam ke-sarai channel. Sampai jumpa dan salam ke-sarai channel. Sampai jumpa.